Mana yang lebih enak? Jual barang viral, banyak peminatnya, tapi untungnya dikit. Atau jual barang yang lebih stabil, peminatnya sih nggak terlalu banyak, tapi untungnya lebih banyak. Buat teman-teman yang suka bingung ketika mulai jualan online, mana yang lebih enak? Nah, ini terutama kalau kita mau nyetok barang, alias bukan dropship. Kalau dropship sih, isi kata aja semuanya. Toh nggak keluar modal juga, yang artinya cuma keluar waktu. Pertama, kita bakal bahas dari produk viral. Apa sih enaknya jualan produk viral? Nah, kalau jualan produk viral, enaknya aja lah karena banyak yang udah jual, pencariannya juga otomatis tinggi. Kita nggak perlu capek-capek branding, kadang nggak perlu capek-capek ngomong ngejelasin kalau jual ke yang kenal. Kita cukup bilang, eh gue jual ini juga loh. Karena biasanya banyak orang udah terpapa racun perlu viral, tapi nggak berani beli, kecuali ke yang kenal. Tinggal masalahnya seberapa banyak kenalan kamu. Fokusnya sebetulnya cuma perlu mengenalkan kalau kita juga punya barang ini, dan biasanya orang udah beli. Nah, tapi masalahnya adalah persaingannya tinggi, yang biasanya ujung-ujungnya yang untungnya tipis, entah karena banyak yang banting-bantingan harga, atau banting-bantingan promo, sampai ada juga brand yang memang ngasih untung ke resellernya. Kecil banget, kejam memang. Biasanya produk viral juga karena terlalu cepat naik, banyak yang kualitasnya nggak terjaga. Jadi produk awal, misalnya wanginya kayak gimana, terus batch berikutnya wanginya beda-beda gimana gitu, yang bikin kadang penjualnya capek, harus ngejelasin. Nah, sekarang gimana kalau produk yang stabil? Untungnya adalah kalau produk stabil, persaingannya biasanya nggak terlalu tinggi, jadi harga cukup kejaga dan cenderung stabil. Terus kalau perusahaannya udah cukup lama dan stabil juga, biasanya kualitas udah jadi standar. Jadi nggak capek harus ngejelasin kalau ini produk yang sama. Tapi masalahnya adalah pencariannya nggak tinggi-tinggi amat, jadi kita kadang perlu usaha lebih buat cari traffic-nya, dan perlu lebih banyak branding. Kalau bisa, kita yang viralkan supaya produknya mau dibeli orang. Kalau kalian suka yang mana?